politik berdasarkan normal akan bentrok dengan apa yang dia inginkan, kayak gitu kemudian jika berkaitan dengan karya puisi, terus apa perangkat dan strategi faktor puisi dari karya lesbian atau kur tersebut terus kemudian apa kontribusi karya tersebut pada upaya berkelanjutan untuk mendivisnikan puisi tradisi sasra atau konon lesbian atau kur yang unik atau apa kontribusi karya tersebut terhadap pengetuan kita tentang pengalaman dan sejarah kur gay dan lesbian termasuk sejarah sastranya terus kemudian bagaimana pengalaman kur gay atau lesbian yang dikodikan dalam teks yang tampaknya heteroseksual terus kemudian bagaimana mungkin karya penulis heteroseksual dibaca ulang untuk mengungkapkan kehadiran lesbian gay dan queer yang tidak terucapkan atau tidak bisa dari karena sometimes queer dan queer itu seperti yang saya jelaskan bahwa ada laki-laki normal karena mendapatkan maybe it can be dalam sastra laki-laki dua laki-laki tetapi yang satu masih normal yang satu suami istri tetapi yang suaminya menyukai laki-laki maupun perempuan menyukai perempuan atau something as a klektosman apa yang diungkapkan karya tersebut terutamanya tentang operasi heteroseksism apakah pekerjaannya terus pekerjaan disebut apakah maksudnya apakah seperti itu tuh dilakukan secara sadar atau tidak sadar apakah karya tersebut mengkritik atau merayakan atau secara membabi buta menerima nilai-nilai heteroseksual dalam karya tersebut apakah di awsar itu secara terus menerus menampakkan dengan jelas identitas-identitas seksual yang mereka lakukan di dalam karya sastra karena ada yang secara langsung mengkritikan kadang yang ada yang tidak bagaimana teks sastra tersebut menggambarkan problematika seksualitas dan identitas seksual hal ini menyangkut cara-cara dimana sesuai manusia semilai kategori yang didefinisikan dengan kategori homoseksual dan heteroseksual ini contohnya kalau kita lihat kategori kompengnya sejak kategori di peribadi kita tahu maksudnya ini terlalu terlihat 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 elaborate costume and i make up if the captain normally can be gentle but in here they show that they're feminist and then we saw the film is look like the traditional woman but uh if but it is it will be in uh for lifetime uh use the feminine and cap case tour and then not what we will consider macho and then we can so see the pronunciation in the text with this content and then this example of the analysis sebuah novel dari william yang berjudul rose emily that we have discussed uh with mr ali before that memberikan gambaran bagaimana definisi tradisional identitas gender masculine versus feminine and sexualitas homosexual versus heterosexual yang mana karakter tersebut disempatkan pada diri emily gerson so emily gerson ini adalah sebuah contoh dari penuangan dari penulis nova william hofer antara kategoris jendernya tidak tetap yakni bolak-balik antara masculine dan feminine walaupun bolak-balik secara feminine dan masculine tujuannya hanyalah untuk menutupi their identities karena pada saat itu secara umum masyarakat menolak akan adanya apa yang dilakukan oleh emily karena emily adalah sosok wanita tetapi dia sosok wanita nah disini kita bisa menganalisis sosok-sosok pakaiannya dia atau habit-habitnya dia yang menunjukkan bahwa dia itu adalah tidak normal gimana dia itu tampak seperti yang perawan kurus berbaju putih berbaju putih kan identif dengan sesuatu berbaju putih kayak bajunya yang dipakai itu ada baju yang dipakai laki-laki dan individualis yang menantang dan melanggar norma kelas maupun hukum moral hal ini dikarenakan dia memperkosa Homer Barron Homer Barron itu ada seorang petapa di sini kemudian tetapi yang mengajarkan seni feminine lukisan dan China baron itu berambut atau hubusi seperti pria yang kuat dan umumnya kalau baron itu adalah dia itu normal but in here we can see that baron tidaklah seperti laki-laki yang normal oke and then lebih jelasnya karakterisasi Emily antara homoseksual dan heteroseksual dalam hal jenis kelamin biologis Homer dan Emily adalah pasangan heteroseksual tetapi Homer adalah seorang laki-laki dan Emily seorang panita ini jelas normal tapi namun jika dianalisis dalam teks yang mengkonstruksi gender Emily maka akan tampak kebimbangan antara feminine and masculine memang selama hubungan berhubungan badan dengan Homer maka banyak pelilaku menentang yang kuat secara tradisional dikaitkan dengan laki-laki berasa dari Emily jadi kalau kita menelisik dari cara mereka berhubungan badan atau berkontak Emily lebih menunjukkan ke laki-lakiannya sedangkan Homer menunjukkan ke perempuan-perempuannya sehingga tujuannya adalah they save their identity to the social and then dalam hal perilaku gender banyak berpendapat bahwa Homer and Emily secara simbolis adalah pasangan yang tidak lurus mereka berdua berjenis kelamin sebagai laki-laki jadi Rose Emily seolah-olah sebuah teks tentang hasrat dan pelanggaran heteroseksual selain itu novel ini merupakan sebuah teks aneh teks aneh itu dikategorikan dalam sebagai teks yang telah melanggar norma-norma seksuality yang mengungkapkan batasan definisi tradisional tentang gender dan seksuality I think that's all from me, thank you very much Okay, Lily, I think that you have got some questions in the chat box Did you answer the questions, Lily? Yes, I try to read, but Okay Okay We all know that Mel Fule also can feel in love with transgender women Do you think that Mel Fule is a gay? For example, Mel Fule and her Russian boyfriend Do you think that the Russian boyfriend is a gay? Or can we consider him a strict man? Because we all know that Mel Fule already undercurrent surcurus And she just look like a real woman Do you think her boyfriend can be considered a gay or strict man? Can we analyze this in the literary universe? We can analyze, just not look like this one We can sort of analyze what happened with them in relationship Because I shouldn't know about the So I can say much about that Apakah Apakah William is normal or not I think it's